Hei Mak-Mak, Mak-Mak bangun, bangun! Hah? Hah? Ada apa ya? Autor, kenapa kamu membangunkan saya? Mak-Mak, kamu lupa ya? Hari ini hari apa? Tanggal berapa ini? Hah, sebentar aku cek. Ah, ini tanggal 21 Juli, artinya besok. 22 Juli, Pi Approximation Day. Ya, benar Mak-Mak, besok Pi Approximation Day. Dan aku akan membutuhkan bantuanmu untuk membuat video Pi Approximation Day. Dalam video ini, kita akan membahas miskonsepsi-miskonsepsi orang mengenai Pi. Atau lebih sering, atau dalam bahasa Indonesia disebutnya Pi. Yang pertama, bagaimana sih cara membaca Pi? Ada dua kubu. Ada yang bilang Pi, dan terkadang masih ada yang bilang Vi. Yang mana yang benar? Yang benar adalah Pi. Tengah saja KBBI dan orang yang sudah belajar sastra Yunani. Saya tidak tahu, saya tidak pernah belajar sastra Yunani. Tapi katanya Pi itu huruf ke-16, dan kurang lebih yang ini. Yap, yap, yap. Penting untuk dibedakan. Kenapa penting? Karena Vi, Vi itu sudah dipakai untuk bilangan lain. Bilangan apa itu? Yang kurang lebih 1,618 dan seterusnya itu, itu adalah golden ratio. Tapi ya, golden ratio ini sebenarnya emang tidak lazim dijumpai dalam sehari-hari. Dan mungkin tidak dalam pendidikan SD, SMP, SMA juga. Jadi tidak terlalu penting. Jadi kalau Vi sebenarnya nggak terlalu penting, penting nggak untuk membedakan Pi dengan Vi? Ya, kalau kamu bilang ya Bi itu sih, mungkin nggak masalah sih ya. Kalau masih ada orang yang kepleset mengucapkan Pi sebagai Vi. Ya, mungkin nggak terlalu masalah. Kalau nggak masalah, kenapa kamu harus susah-susah bangunin aku buat bikin video mimpi aku tadi lagi super enak, tau nggak? Ya, maaf. Ya, maaf. Oke deh, topik berikutnya. Miskonsepsi 2 dan 3. Banyak yang bilang kalau Pi itu 22 per 7. Ada juga yang bilang 3,14. Atau 314 per 10. Ya, sebenarnya yang mana sih yang benar? Hmm. Untuk membahas pertanyaan itu, kita harus membahas dua hal lain. Yaitu, bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil pembagian dua buah bilangan bulat. Misalkan 22 per 7 atau 314 per 10. Sementara bilangan yang bukan bilangan rasional disebut bilangan irasional. Salah satu sifatnya bilangan irasional adalah kalau dituliskan dalam bentuk desimal, tidak ada habisnya dan tidak ada polanya. Ya, itu akan kita lihat nanti sih. Mak-mak. Bisa kamu buktikan bahwa Pi itu irasional? Tidak. Tapi orang ini bisa. Johan Heinrich Lambert di tahun 1760. Terima kasih Johan Heinrich Lambert. Yeay. Oke lah, baik lah. Kamu asisten yang sangat baik. Selanjutnya. Ya, karena bilangan irasional itu kalau ditulis tidak ada habisnya, ya kita menggunakan hampiran rasional untuk kebutuhan sehari-hari kita untuk menghitung luas lingkaran, keliling lingkaran. ya kita gunakan nilai yang cukup dekat dengan Pi. 20, 20, 20, 27 dan 3, 14 dikenal sebagai hampiran rasional dari Pi karena mereka cukup dekat dengan nilai Pi yang sebenarnya. Hah? Jadi nilai Pi yang sebenarnya berapa? Oh, kamu mau tau ya? Nilai sebenarnya adalah 3,14159265356 Haa, membosankan sekali. Aku mau tidur-tidur. Blum-blum boleh. Oh, dia sudah ketidulan? Dia memimpikan apa ya rupanya? Dudududududududududududududududududududududududududududududududududu. Di dunia mimpi magma. Haa, aku masuk Hololive Indonesia. Halo, senpai. Minum dari barangkut